Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Persebaya kekeh dan disiapkan dua tuntutan di RUPSLB dan beritanya seperti ini Persebaya Surabaya saat ini sudah memiliki dua bekal menjelang digelarnya RUPSLB sebagaimana informasi RUPSLB PT LIB dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 November dalam kesempatan tersebut Persebaya berniat mengajukan dua tuntutan dan hal ini disampaikan Yahya Al-Katiri dia berharap Liga 1 tetap menghadirkan penonton dan digelar kandang-tandang dan Yahya bilang seperti ini kami tetap meminta dengan penonton dan home away kata Yahya itu salah satu yang akan kami minta di RUPSLB di owner meeting klub kami juga sama meminta itu tuturnya tuturan kedua dari Persebaya yakni terkait PSSI Yahya meminta agar dihapuskannya Golden Share 1% milik PSSI seperti yang diketahui sebanyak 99% pembagian saham PT LIB saat ini dikuasai 18 klub Liga 1 PSSI mempunyai 1% sisanya tapi berstatus Golden Share status tersebut membuat PSSI punya hak lebih istimewa dalam berbagai pengambilan keputusan di RUPS yang menjadi perhatian kami adalah penghapusan Golden Share 1% yang dimiliki oleh PSSI karena Golden Share itu nantinya PSSI bisa membuat keputusan-keputusan mutlak tanpa harus meminta pendapat dari klub ada beberapa yang dia bisa membuat keputusan mutlak itu menurut kami enggak fair tuturnya nah itu pernyataan dari Yahya Al-Katiri dia menjelaskan sikap Persebaya pada RUPSLB pada tanggal 15 November jadi Yahya Al-Katiri menjelaskan Persebaya ingin yang pertama Liga ini tetap diselenggarakan dengan dihadiri penonton dan sistem kompetisi tetap home away dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan para penonton dan yang ada di pertandingan jadi itu yang pertama yang kedua Persebaya ingin Golden Share PSSI ini dihapus jadi saham 1% ini sangat tidak fair keanggul kelangsungan kompetisi ini nah ini mungkin saham penyampaian seperti apa saham penyampaian juga pasti punya penilaian tersendiri yang terbaik oleh kanggul Persebaya untuk ke depannya dan berita selanjutnya datang dari Marwarsiraid memberikan saran kepada PSSI terkait dengan transparansi dan beritanya seperti ini transparansi tersebut disampaikan Marwarsiraid saat menjadi salah satu pembicara diskusi daring dengan topik rilis temuan survei nasional indikator tragedi kanjuruhan dan reformasi PSSI dan dia menyatakan seperti ini transparansi itu sangat penting termasuk dalam mengurus sepak bola pemimpin ke depan dari PSSI harus berani transparan karena itu adalah modal untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai macam pihak mengkap Marwar arah Sapaan Marwar adalah sosok yang sukses menggelar Piala Presiden tahun 2015 2017 2018 dan 2019 dia saat ini menjadi ketua steering committee Piala Presiden dan mengedebankan transparansi untuk perkhidmatan Piala Presiden yang dikelar di era arah juga selalu diaudit oleh lembaga audit internasional dan meneruskan kalau kepercayaan sudah dipegang sponsor pasti akan berbondong-bondong untuk datang dan tidak sulit mendapatkan sponsor di olahraga sepak bola karena olahraga ini adalah yang paling banyak dimenati oleh rakyat Indonesia lanjutnya nah itu pernyataan dari Marwar Siraid terkait dengan transparansi memang ya untuk beberapa tahun ini banyak pihak yang menilai transparansi ini kurang dikedepankan di sepak bola Indonesia semoga Wai dengan pernyataan arah ini bisa menjadi motivasi Mergo Mbalimaneh sepak bola dan sponsor saling berkaitan jadi semakin transparan pengurus PSS ini menjalankan amanah insya Allah terkait dengan sponsor juga akan berbondong-bondong di Liga Indonesia yang terbaik Wai Kanggo Persepaya untuk kedepannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton